Assalamualaikum wr. wb kita ketemu lagi dengan channel Kak Dini Rad kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS 2020 materinya pengelolaan BMN di Kemenkes namun sebelum itu mari kita subscribe dulu channel Kak Dini Rad dan bunyikan loncengnya apa itu BMN? kali ini kita akan membahas BMN di Kemenkes atau Kementerian Kesehatan BMN adalah barang milik negara soal pertama peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman pengelolaan BMN termaktub dalam Permenkes A. Permenkes nomor 9 tahun 2015 B. Tahun 2016 C. Tahun 2017 D. Tahun 2018 E. Tahun 2019 jawabannya D. Permenkes nomor 9 tahun 2018 soal kedua peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 lembaran negara RI tahun 2014 nomor 92 dan 5533 berisi tentang A. Pengelolaan barang milik negara atau daerah B. Perbendaraan negara C. Keuangan negara D. Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara jawabannya A. Pengelolaan barang milik negara atau daerah soal ketiga cap menkes yang menjelaskan tentang pelimpahan sebagian BWN Menteri Kesehatan selaku pengguna barang dalam pengelolaan barang milik negara atau BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu A. Cap Menkes nomor HK 0202 Menkes 558 tahun 2016 B. Tahun 2017 C. Tahun 2018 D. Cap Menkes nomor HK 0202 Menkes 558 tahun 2019 Jawabannya A. Cap Menkes nomor HK 0202 Menkes 558 tahun 2016 Soal keempat Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 mengatur bahwa perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian terintegrasi dari RKA, KAL yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan pedoman pada A. Standar barang B. Standar kebutuhan C. Standar harga D. Benar semua Jawabannya D. Benar semua Ini merupakan dasar hukum laporan BMN semester 1 Yaitu Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah P. P. No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah P. P. No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah P. P. No. 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan Lembaran Negara RI No. 51 tahun 2015 dan P. No. 69 P. No. 6 tahun 2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah atau pusat Terus dasar hukum pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkes yaitu Kemenkes 264 tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kesehatan dalam Pengelolaan BMN Kemenkes 456 tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemanfaatan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan Kemenkes 430 tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkes Hedaran Menkes 354 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Penetapan Loksanaan Persediaan Kementerian Kesehatan Soal kelima Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang merupakan A. Perencanaan kebutuhan BMN B. Pengertian BMN C. Tujuan BMN D. Standar barang kebutuhan BMN Jawabannya A. Perencanaan kebutuhan BMN Soal keenam Standar barang dan standar kebutuhan BMN ditetapkan oleh A. Kementerian Keuangan B. Menteri Kesehatan C. Menteri PAN D. Salah semua Jawabannya A. Menteri Keuangan Soal ketujuh Hal penting dalam penyusunan RK BMN di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah A. Dalam hal pemeliharaan atas gedung perkantoran oleh Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Satker yang mengusulkan biaya pemeliharaan adalah Satker yang mencatat gedung perkantoran tersebut B. Dalam hal terdapat pemakaian bersama BMN dalam bentuk sewas dan atau pinjam pakai Pemeliharaan atas BMN tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang ada Atas BMN bersengketa dan atau digunakan oleh pihak yang bukan peruntukannya tidak dapat dianggarkan biayanya Terhadap hal khusus atas rencana pemeliharaan dapat diatur melalui kebijakan eselon satu masing-masing dan masih sesuai dengan aturan yang berlaku E. Benar semuanya Jawabannya adalah E. Benar semuanya Soal ke delapan Kebijakan penyusunan RK BMN atas pengadaan BMN di Kementerian Kesehatan yaitu A. Pengadaan atas BMN dapat diusulkan hanya yang telah ada SBSK-nya B. Usulan pembangunan gedung kategori khusus yaitu jalan gudang gardu dan atas BMN yang belum ada SBSK-nya tidak mengikuti mekanisme RK BMN namun mekanisme anggaran normal C. Usulan atas pengadaan BMN yang telah ada SBSK-nya dapat tidak disetujui jika masih dapat dilakukan optimalisasi atas BMN yang telah ada atau existing D. Usulan Atas pengadaan rumah negara harus dilampiri surat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum E. Benar semuanya Jawabannya E. Benar semuanya Soal ke sembilan Kebutuhan real BMN diperoleh berdasarkan perhitungan A. SBSK setelah dikurangi optimalisasi existing BMN B. SBSK setelah ditambah optimalisasi existing BMN C. SBSK setelah dikali optimalisasi existing BMN D. SBSK setelah dibagi optimalisasi existing BMN E. Salah semua Jawabannya A. SBSK setelah dikurangi optimalisasi existing BMN Soal kesepuluh, dalam menyusun RK BMN untuk pemeliharaan dalam Kementerian Kesehatan Harus memastikan BMN tidak dalam status A, pengguna sementara B, dioperasikan pihak lain C, dimanfaatkan D, rusak berat E, benar semua Jawabannya E, benar semua Soal kesebelas, melakukan pengamanan dokumen BMN dalam Kementerian Kesehatan meliputi A, menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN selain tanah dan atau bangunan B, menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan atau bangunan C, menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan atau bangunan D, menyimpan asli dan atau fotokopi dokumen penata usahaan BMN E, benar semuanya Jawabannya E, benar semuanya Soal kedua belas, prinsip pengelolaan BMN adalah Kecuali A, tertip administrasi B, transparansi C, akuntabilitas D, timely E, proporsional Jawabannya E, proporsional Soal ketiga belas, perhatikan siklus berikut ini Yaitu renggar pengadaan penata usahaan penggunaan pemanfaatan penilaian pemindah tanganan penghapusan dan wasdal Siklus tersebut merupakan siklus A, siklus pengelolaan BMN B, siklus kemanfaatan BMN C, siklus penerimaan BMN D, salah semuanya Jawabannya A, siklus pengelolaan BMN Soal keempat belas, amanat PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN pasal 85 dan PMK 120 tahun 2007 tentang penata usahaan BMN pasal 16 yaitu A, inventarisasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun B, inventarisasi dilakukan kecuali persediaan dan KDP setiap tahun periode pelaporan C, 3 bulan setelahnya inventaris harus dilaporkan kepada KPKNL D, semuanya benar Jawabannya D, semua benar Soal kelima belas, agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi Dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN merupakan A, tujuan BMN B, sasaran BMN C, tujuan inventarisasi D, sasaran inventarisasi Jawabannya C, tujuan inventarisasi Oke, selamat Sampai jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat Wassalamualaikum Wr. Wb